Sederlun Gecik Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya, Alam Syah mengembalikan dana desa yang menyimpang ke pihak desa. Dana yang dikembalikan sebesar 180 juta rupiah di Mapores, Nagan Raya pada Rabu 8 Maret 2023. Dana desa yang menyimpang merupakan anggaran tahun 2019. Saat itu oleh Alam Syah membeli kebun sawit seluas 4 hektare tidak sesuai aturan serta gecik di Jabat Alam Syah. Pengembalian dana desa turut disaksikan Kapolres Nagan Raya, AKBP Setiawan Eko Prasetya, Kepala DPMGP 4 Daman Harius, Pejabat Inspektorat Fafi Agus Rizal, Camat Darul Makmur Tawarudin, dan Kasat Reskrim AKP Mahfud. Kapolres Nagan Raya, AKBP Setiawan Eko Prasetya didampingi Kasat Reskrim mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi atau penyimpangan di desa Panton Bayu setelah polisi mendapat laporan. Lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kerugian negara sebesar 180 juta rupiah untuk pembelian kebun tidak sesuai aturan berlaku. Kapolres menyambut baik terhadap itikat gecik mengembalikan dana temuan sehingga dana itu ke depan bisa digunakan sesuai aturan berlaku demi kemajuan desa. Kapolres kembali mengingatkan kasus ini menjadi pelajaran sehingga ke depan tidak terulang lagi gecik tersebut juga di desa-desa lain. Terima kasih telah menonton!